Paradox-paradox yang terjadi dan banyak melanggar hukum fisik, jadinya itu tidak mungkin bisa dilakukan. Ya balik lagi di Play Store Rewards, kali ini kita akan kembali lagi membahas Avengers Endgame, yang dimana selasa kemarin kita menghadiri acara membahas Avengers Endgame secara scientific, profesor-profesor fisik gitu, fisikawan-fisikawan itu ngumpul untuk membahas sebenarnya Avengers Endgame itu realisis gak sih? Dan mungkin terjadi gak sih secara teori fisika? Sebenarnya gue mau buat tulisannya nih, cuma pumparan udah buat dulu tulisannya, tapi tentang time travel doang. Nah kali ini gue akan ngebahas nih gak cuma time travel, tapi beberapa hal di Avengers Endgame yang mungkin bisa terjadi secara fisik gitu. Yang pertama kita bahas mengenai Captain Marvel, mereka mencoba meneliti apakah mungkin Captain Marvel ketika mendapat sinyal pertolongan dari Nick Fury, terus bisa tiba-tiba langsung sekejap nyampe di bumi gitu. Kalau kita melihat kan Nick Fury di ending Infinity War ngirim, terus sepersikian jam kemudian, tiba-tiba di endingnya Captain Marvel udah nyampe aja kan, Carol Danversnya itu. Nah itu sebenarnya secara teori fisik itu tidak mungkin terjadi, walaupun Captain Marvel pun punya kemampuan bergerak sedangkan kecepatan cahaya. Karena menurut teori fisik, kalau misalnya lo bergerak sedangkan kecepatan cahaya, itu akan belok gitu loh, dia gak akan bisa lurus gitu. Karena akan belok, gue agak lupa teori apa itu, tapi dia akan belok dan gak mungkin bisa bergerak lurus. Jadi secara-secara teori fisik tersebut, dia gak mungkin bisa bergerak secepat itu gitu. Untuk dia bisa sampai ke bumi dengan cepat, dia harus melalui yang namanya wormhole atau blackhole. Untuk bisa ngebendingin space dimension itu, supaya dia bisa bergerak dengan cepat. Masalahnya, wormhole atau blackhole itu hanya bisa terjadi sangat cepat sekali. Jadi tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam wormhole itu dengan sangat secepat itu. Jadi hadir Captain Marvel secepat itu sudah amat mustahil menurut teori fisik ya. Masih melanjutkan lagi di Captain Marvel adalah ketika dia bisa menerima sinyalnya itu pun juga mustahil, karena ada time dilation dimana waktu di bumi dengan waktu di warang asa itu berbeda, bahkan penginimannya pun juga melalui waktu yang sangat lama, kecepatannya itu mustahil Captain Marvel bisa menerima secepat itu. Dan kalau ini sudah jelas lah ya, time dilation itu apa. Sekarang kita ngebahas mengenai time travelnya. Sebenarnya secara fisik, konsep time travel itu bisa menggunakan dua hal. Yang pertama time relativity theory, yang kedua adalah quantum theory. Karena Avengers Endgame ini menggunakan quantum theory, gue akan jelasin dulu time relativity theory. Dan kenapa gak bisa dipakai untuk time travel. Jadi kan Avengers Endgame itu sendiri sering nyinyirin film-film time travel yang di jaman dulu kan kayak Back to the Future dan yang lain-lainnya. Dan itu gak mungkin terjadi salah fisik, kenapa? Gue akan jelasin. Pertama itu melanggar hukum thermodynamics yang kedua, waktu itu bergerak maju. Jadi kalau lu mau ke masa depan itu bisa. Simply lu pergi ke black hole, berdiam sebentar di sana, terus keluar dari black hole, itu lu ada di masa depan jauh berapa tahun kemudian atau berapa ratus tahun kemudian. Itu terjadi di interstellar tuh, konsep seperti itu. Itu mungkin terjadi. Tapi masalahnya lu ke depan bisa, tapi ke belakang gak bisa. ke masa lalu gak bisa, gitu. Jadi itu melanggar hukum thermodynamics yang kedua. Terus yang kedua adalah itu akan membuat grandfather paradox. Kalau grandfather paradox itu udah jelas banget lah ya. Kalau misalnya lu ke masa lalu terus lu bunuh bokap lu, terus karena bokap lu mati lu gak bisa lahir, bagaimana karanya lu bisa balik ke masa lalu? Karena lu kan gak lahir, in the first place. Terus alam semesta Godel itu tidak mungkin terjadi. Karena menurut Godel, alam semesta itu berekspansi, bukan berotasi. Menggunakan hukum time travel kan berarti waktu itu bisa berotasi ya. Masalahnya alam semesta ini berekspansi nih, semakin besar bukan berotasi gitu. Jadi secara hukum ruang waktu itu tidak mungkin terjadi. Karena hukum time relativity ini tidak mungkin bisa terjadi secara fisik, dan banyak paradox-paradox yang terjadi, dan banyak melanggar hukum fisik, jadinya itu tidak mungkin bisa dilakukan. Makanya mereka menggunakan konsep yang kedua, yaitu hukum quantum theory. Kalau secara fisik, quantum theory ini juga tidak mungkin bisa dilakukan, karena sepanjang sekarang ini, belum ada penelitian atau penjelasan bagaimana quantum theory itu bisa dibuktikan gitu loh. Salah satu saintis tuh bilang, kalau ngomongin masalah quantum, itu lu gak usah ngomong banyak lebaran konsep, tapi hitung aja. Tapi lebih banyak sama hitung-hitungan nih, kalau ngomongin quantum theory nih. Kenapa mereka bilang itu bisa melakukan perjalanan ke masa lalu? Karena simply karena kalau lu berada di dunia quantum, yang dimana itu adalah kecil banget tuh, partikel paling kecil gitu, sekecil proton, neutron, dan elektron, itu tuh lu berada di tempat dimana hukum-hukum fisik itu tidak terjadi, dimana kausalitas itu, kausalitas itu hukum sebab akibat ya, itu semuanya berantakan gitu loh. Kalau lu berada di situ, semua hukum fisik itu tidak mungkin terjadi, dimana hukum thermodynamics dan lain-lainnya itu tidak berlaku gitu. Itulah yang membuat perjalanan waktu itu mungkin saja bisa terjadi. Nah sekarang ini masuk ke bagian yang ketiga, bisa gak sih airman mengecil sampai sekecil itu, dan masuk ke quantum realm itu? Jadi gini, quantum realm itu sendiri secara saintis, belum pernah ada penyebutan quantum realm secara saintifik. Jadi quantum realm ini pertama fiction, yang kedua adalah untuk bisa sekecil itu, itu udah bener-bener mustahil banget. Itu cuma ada di film yang gimana digunakan tim partikel. Jadi kalau misalkan kita bisa sekecil itu karena caranya gak ada, nah cara yang di film itu adalah menggunakan tim partikel, jadi dari situ aja udah mustahil. Lalu mengenai time travelnya, konsep seperti apa sih? Kok gak terjadi grandfather paradox seperti yang terjadi di konsep time relativity? Nah, jadi konsep dari quantum realm ini sebenarnya time travelnya tuh lebih ke many world theories. Jadi mereka bukan pindah ke masa lalu, atau time travel back ke masa lalu, tapi mereka pindah dimensi di waktu yang berada di masa lalu. Jadi mereka berada dimensi-dimensi yang berbeda, sehingga ada banyak realitas-realitas yang berbeda gitu. Sehingga ketika si Avengers ini pindah ke dimensi di tahun 2012, pindah ke dimensi tahun 2014, dan pindah ke dimensi tahun 2015, itu tuh berada di dimensi yang berbeda semua. Mereka bisa dibilang nyolong Infinite Stones itu dari dimensi yang berbeda gitu. Jadi bukan masa lalu, sehingga apa yang terjadi di masa lalu itu tidak akan mengubah apapun di masa depan. Jadi Hulk bilang itu apapun yang kita lakukan, kayak bunuh tenas gitu, kata si War Machine bilang itu gak akan mengubah apa-apa, karena memang dimensinya beda gitu. Jadi ada cabang-cabang tersendiri gitu. Karena memang dimension hopping, bukan time travel. Jadi ini bisa menjelaskan plot hole di akhir cerita, dimana ketika Captain America pindah ke masa lalu, ngambil shield-nya dia tumbuh tua, kok dia bisa end up, gak menghancurkan masa depan gitu. Ya karena memang dimension hopping aja. Jadi setelah dia tunggu besar menua di masa lalu, dan menikah dengan Peggy Carter, ya simply, ya dia tinggal balik lagi gitu loh. Dan gak mengubah masa depan juga anyway. Oke paling gitu aja sih, beberapa hal yang di Avengers Endgame, yang mungkin bisa dijelaskan secara saintifik. Jadi mana yang mustahil, mana yang gak mustahil, itu bisa dijelaskan secara saintifik. Bahkan sebenarnya sampai, tadi ada penjelasan mengenai armor Iron Man itu, bisa terjadi gak sih? Itu pun juga ada. Cuma kayaknya, bakal panjang banget kalau gue bahas di video ini. Mungkin akan gue bahas di lain waktu. Oke gitu aja, thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch.